Sarang el heta, uriga mana, ci uji mozal, chuwa gide ta Heyo, kita akan lanjutkan lagi soal nomor 5 ya Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut Nah ini banyak nih, ada A, B, C, D Ya saya pilih yang paling mudah saja ya Berarti yang A, yang A saja Y sama dengan, jadi ini saya gambarkan satu saja Y sama dengan, X kuadrat tambah 4X tambah 2 Oke, nah ini kalau dibuat dalam bentuk A, X kuadrat tambah B, X tambah C A nya itu 1, B nya ini 4, C nya itu 2 Nah sama seperti sebelumnya ya Untuk gambar kita cari titik potong sumbu X dulu Titik potong, TTK, PTG, sumbu X Titik potong, sumbu X Nah ini terjadi di K, Y sama dengan 0 Ya, X kuadrat tambah 4X tambah 2 Ya kita faktorkan Hasil kali 2, jumlah 4 Ada gak? Hasil kali 2, jumlah 4 Ya enggak ada ya Tidak ada yang hasil kali 2, jumlah 4 Berarti gak bisa difaktorkan nih Tidak bisa difaktorkan Berarti gagal Kita cari titik potong pada sumbu X nya Tidak bisa pakai cara ini Kita akan cari cara lain Cara lain ya Cara lain berarti pemfaktoran gak bisa Kita bisa pilih lengkapkan kodak sempurna atau Rumus ABC Yaudah saya pakai Melengkapkan kodak sempurna aja ya Melengkapkan kodak sempurna Berarti X kuadrat Tambah 4X Disini sama dengan Min 2 Nah disini angka ini saya akan isi dengan Setengah dari ini 4 Setengah dari 4 dikuadratkan Berarti saya tambahkan Setengah dari 4 Setengah dari 4 itu adalah 2 2 dikuadratkan 4 Berarti ini 4 Berarti disini harus tambah 4 Ini akan menjadi X tambah 2 2 nya itu dari setengah dari 4 ini Lalu kuadrat Disini akan sama dengan 2 Dari sini saya dapat X Tambah 2 Sama dengan Plus minus 2 Yang Maka bisa ditulis X sama dengan Plus minus 2 Dikurang 2 Oh ini ada akarnya Saya lupa Ini ada akarnya Ya ini ada akarnya Ya seperti ini Berarti X1 nya bisa plus Jadi X1 nya Kita ambil yang plus Berarti akar 2 Kurang 2 Yang X2 nya kita ambil yang min Berarti min akar 2 Kurang 2 Oke Nah ini yang nanti kita gambarkan pada Ini ya Berarti Dari sini saya dapat Akar 2 Akar 2 min 2 Koma 0 Yang ini adalah Min akar 2 Kurang 2 Koma 0 Ya Habis itu titik potong TTK PTG Titik potong Sumbu Y ya Sumbu Y tadi sumbu X Sekarang sumbu Y Itu akan terjadi Jika kita masukkan X nya Sama dengan 0 Berarti Begitu saya masukkan 0 Berarti Y sama dengan Saya lihat dulu Begitu saya masukkan 0 Berarti ini kan 0 Tambah 4 Kaya 0 0 juga tambah 2 Berarti Y nya sama dengan 2 Berarti titiknya adalah 0,2 Sudah dapat nih Terus saya cari lagi Persamaan sumbu simetri Ya Sumbu simetri Persamaan Sumbu Simetri Simetri ya Itu adalah X sama dengan Min B Per 2A Ya ABC nya dari mana ABC nya dari Yang Data-data yang Di atas itu ya Yang koordinat itu Kita cek dulu A nya berarti 1 B nya berarti 4 A nya 1 B nya 4 Berarti ini akan sama dengan Min 4 Per 2 kali 1 Berarti 2 Berarti sama dengan Min 2 Oke Lalu disini Nilai Maksimum Atau minimum ya Nilai max Nilai max Atau min Nilai maksimum Maksimum Atau minimum Ya Itu kita cari dengan Y sama dengan Y sama dengan B kuadrat Min 4AC B kuadrat Min 4AC Ya ini adalah diskriminan Dibagi 4A ya Min 4A Oke B kuadrat Min 4AC B kuadrat Min 4AC CB nya tadi 4 Berarti 16 Dikurang 4 Dikali A nya 1 C nya 2 ya Dibagi Min 4 Oke Ini berarti sama dengan 16 kurang 8 Berarti 8 Per Min 4 Berarti sama dengan Min 2 Berarti saya dapat Dari ini berdua ya Dari ini Dengan ini Kita dapat titik Disini berarti Kondisinya adalah Minimum ya Karena dia min Berarti nilai minimum Berarti titik Titik Minimumnya ya Titik minimum Itu adalah Min 2 Koma Min 2X dulu Baru Y X nya dari mana X nya dari min Min 2Y nya Dari sini Oke tinggal kita gambar Kita sudah dapat Semua kondisi Kita sudah bisa Gambar Ya Gambar yang seterhana aja Kita sketch aja Oke Oke Pakai warna biru Ini sumbu X Ini sumbu Y Ya Kita ada titik Min 2 Koma Min 2 Min 2 Koma Min 2 Anggap ini Min 2 Ini Min 2 Berarti ini Min 2 Ini Min 2 ya Min 2 Koma Min 2 Berarti disini Teg Teg Berarti disini Oke Min 2 Terus kita ada Apalagi Ini ya 0,2 0,2 2 nya Anggap disini Berarti ini 0,2 Ini 2 ya Oke Terus disini Ada angka yang ini Akar 2 Kurang 2 Akar 2 itu Akar 2 Kurang 2 Akar 2 itu Sekitar 1,4 1,4 Kurang 2 Negatif ya Berarti Bisa kita anggap Dia disini Ya Lalu Satunya lagi Min Akar 2 Mana ini Min akar 2 Min 2 Min akar 2 Min 2 Berarti Semakin ke kiri Disini Ya Ini yang Akar 2 Ini yang akar 2 Kurang 2 Ini yang Min akar 2 Kurang 2 ya Ada koma 0 juga Oke Berarti kita dapat Ini Min nya Berarti Kalau kita Oh ini 0 lebih ya Agak Agak jauh sedikit Harusnya disini Harusnya disini ya Dia kan 1,4 Keluarin 0,6 Ini 1 Berarti sekitar sini Saya perbaiki Perbaiki sini Berarti ini Asal agak jauh Disini Ya ini Kalau digambal Dia akan jadi Ini turun Kena sini Lalu Pas di titik Minimu nya Dia naik lagi Naik lagi Ya Seperti ini Ya ini Sketsa grafiknya Gambar grafiknya Seperti ini Ya oke ya Ya yang lain Silahkan di Coba gambar Dengan cara yang sama Tentukan dulu Titik potong Subuh X Titik potong Subuh Y Kalau titik potong Subuh X nya Tidak bisa Difaktorkan Kalian bisa pakai Melengkapkan kuadrat Sempurna Seperti ini Ataupun Pakai Lumus kuadratik Yang jelas Nanti dapat X1 X2 nya Belum tentu bulat Tergantung apakah Bisa difaktorkan Kalau difaktorkan Biasanya dia bulat Kalau tidak pecahan Kalau ini kan bentuk akar Lalu titik potong Subuh Y Habis itu Persamaan sumuh simetri Ya persamaan sumuh simetri Ini Maksudnya ini yang simetrinya Jadi kalau saya tarik Garis ini Simetrinya disini Jadi dia akan simetri Jadi kiri kanannya Sama simetri Lalu ini ada titik minimumnya Ada nilai maksimum minimum Kebetulan ini min Berarti ini nilai minimum Dia ada di bawah Jadi titiknya namanya Titik minimum Jadi dia Pas di titik itu Dia akan belok Balik ke atas Nomor 6 Dari soal nomor 5 Tentukan titik puncak Tiap-tiap grafik Tentukan pula Hubungan titik puncak Grafik fungsi Y sama dengan A X kuadrat Tambah B X Tambah C Dengan nilai Min B Per 2 A Ya ini tadi Sudah ya Sudah ditentukan Untuk soal nomor A Yaitu Min 2 Koma Min 2 ya Soal A tadi kan Y sama dengan X kuadrat Saya ulangi X kuadrat Plus 4 X Plus 2 ya Plus 2 Nah disini kita dapat Kita dapat A sama dengan 1 A nya itu yang koefisien di depan X kuadrat B nya itu adalah 4 Dan C nya itu adalah 2 C itu konstanta B itu koefisien X Variable X Dan A itu koefisien X kuadrat Nah disini itu Kalau kita cari Nilai ini Min B per 2 A itu adalah Persamaan sumber simetri ya Itu adalah X sama dengan Min B per 2 A Nah ini tadi kita sudah cari Hasilnya adalah Min 4 Dibagi 2 Berarti sama dengan Min 2 Nah sekarang apa hubungannya ini Dengan titik puncaknya Kalau nilai ini Saya masukkan ke Y Saya langsung dapat Jadi Y sama dengan X kuadrat ya Saya langsung substitusi ya Jadi nilai ini Saya masukkan ke sini Ke Y Min 2 saya masukkan ke Y Berarti ini jadi Min 2 Kuadrat Ditambah 4 Dikalikan min 2 Ditambah 2 Nah kita hitung Nilainya Ini adalah 4 Ini adalah min 8 Ini adalah Tambah 2 Berarti hasilnya adalah 6 kurang 8 Min 2 Berarti benar kan Titik puncaknya ini Kalau kita gabungkan Tadi min 2 Koma Min 2 Ya Ini titik puncak nih Titik puncak Kalau tadi saya tulisnya titik Minimal Titik minimum Titik balik minimumnya Terus apa pula hubungannya Jadi kalau ini Nilai Min B Per 2 A Saya masukkan ke ini Nah Kita bisa tentukan nilai maksimum Atau minimumnya Jadi titik puncak itu Ditentukan oleh Yang ini Sama hasil ini Substitusi ke sini Jadi kalau ini Min B Per 2 A Saya masukkan ke sini Ya hasilnya sama Seperti yang tadi saya hitung ya Kita buktikan Y sama dengan A X kuadrat X nya ini Berarti A X nya adalah Min B Per 2 A Kita coba hitung Ditambah B X Berarti B Dikali Min B Per 2 A Ditambah C Ya kita coba hitung Ini akan jadi B kuadrat B kuadrat Per 4 A kuadrat Dihilang Berarti B kuadrat Ya Ini kan 4 A kuadrat Dikalikan A Berarti 4 A Per 4 A Dikurang Ini berarti B kuadrat Per 2 A Ditambah C Supaya bisa ditambahkan Atau dikurangkan Ya kita samakan penyebut ya Penyebutnya di sini Kita ambil 4 A Berarti ini 4 A Ini sudah oke B kuadrat Ini 4 A Kalau mau 4 A Berarti dikali 2 Dikali 2 ya Dikali 2 Berarti ini jadi Min 2 B Kuadrat Lalu ini supaya Ada 4 A Berarti kali 4 A Berarti tambah 4 A C Nah ini kalau diseterhanakan Adalah min B kuadrat Plus 4 A C Per 4 A Ya Kalau kita keluarkan Keluarkan negatifnya Faktorkan negatifnya Kalau saya keluarkan negatifnya Berarti min Buka kurung B kuadrat Min 4 A C Per 4 A Yang tadi saya kerjanya Saya tulisnya Min nya saya taruh ke Bawah Jadi tadi itu Saya tulisnya B kuadrat Min 4 A C Per Min 4 A Sama B kuadrat Min 4 A C itu Ini yang kita kenal dengan Diskriminan Jadi ini yang kita kenal dengan Diskriminan Oke ya Sampai disini dulu